Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Hai hai cat lover, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja Dan tentunya anak bulu di rumah juga baik-baik ya Oh iya, di video kali ini aku mau ngebawa anak bulku, si Mumut itu di belakang Dan ini, si Cio, ini Grooming, karena mereka kukunya udah panjang-panjang Biasanya aku nge-grooming sendiri sih, biasanya aku mandiin sendiri di rumah Kali ini aku bawa mereka ke pet shop karena memang kukunya udah panjang Aku nggak berani motong sendiri kalau untuk masalah kuku karena nggak bisa ngebedain mana itu yang kuku dan mana itu yang pembuluh darah Soalnya kalau misalkan, astaga Mumut naik-naik tuh, coba lihat Tuh, Mumut tuh, ya ampun Gadis tapi naik-naik Aku nggak berani motong kuku karena nggak bisa ngebedain mana itu pembuluh darah dan mana itu yang beneran kuku gitu So, aku memutuskan bawa mereka berdua untuk ke pet shop Untuk selanjut-selanjutnya kalau kukunya udah pendek ya aku mandikan sendiri di rumah gitu Biasanya setiap minggu juga aku mandiin sendiri Cuma ini udah berbulan-bulan nggak bawa mereka ke pet shop karena memang kukunya masih belum panjang Nah, di video kali ini karena kukunya udah panjang makanya aku mau ngajak mereka ke pet shop Yaudah, ayo guys ikutin aku nganterin Mumut dan Cio ke pet shop Ketuk guys, dari rumah aku memang naik mobil karena bawa dua kucing, nggak bisa kalau naik motor Dan juga pet cargonnya cuma satu Pet cargonnya dipakai sama Cio tuh Mumut duduk di belakang So, aku bawa mobil Nanti mereka ditinggal nih, pasti ngambilnya sore Nih, aku nyetir dulu ya guys Nanti aku update lagi pas udah nyampe di pet shop By the way, ini aku mau ke pet shopnya Dr. Reni Tuh, Mumut Mumut, Mumut Tiduran dia Ini Cio Diem dia Cio kalau di dalam pet cargo dia diem Pokoknya punya anak bule itu, aduh bener-bener menyenangkan buat aku Hiburan, hiburan Bukan menjadi beban, bukan menjadi apa ya Pokoknya hiburan lah buat aku Keren lah mereka itu Kita udah nyampe guys Emang deket sih guys Pet shopnya itu Deket banget Naik motor nggak bisa Cuma karena aku bawa dua kucing Jadi nggak bisa, jadi aku naik mobil deh Lagi pula juga punya pet cargo cuma satu Aku mau parkir dulu Grooming masih bisa? Grooming? Udah nggak bisa Udah nggak bisa? Ke sorean, kalau nggak balik panggit Oke deh Yah guys, udah nggak bisa guys Katanya ke sorean, padahal ini masih jam 2 loh guys Terpaksa deh cari tempat grooming lain Karena memang Ini anak-anak harus digrooming sekarang Kalau besok sih pasti nanti lebih antri lagi Karena dokter ini tutup So aku harus muter-muter cari tempat grooming lain Ya Yaudah, yuk pindah tempat grooming Kemudian masih ada yang buka ya guys Banyak kok di daerah tempatku sini Tempat grooming banyak banget Cuman aku sih biasanya groomingnya disitu Di Reni, berhubung tutup Ya apa boleh dikata Jadi Seven Nut itu Pet shop Ada untuk nge-grooming juga Terus dia ada taman Bukan taman bermain Jadi kayak ada kolam renang gitu Untuk anjing yang biasa Kalau anjing kan suka berenang tuh Nah di Seven Nut ini ada Ini sekarang aku lagi mau ke Seven Nut Kita cek dulu Apakah Masih terima grooming Kalau masih terima grooming Berarti Cio dan Mumut langsung kita turunin ya Sekarang aku mau turun dulu Tanpa anak bulu Mau tanya apakah bisa Kalau bisa Baru deh keluarin mereka Mau grooming masih bisa Lagi ngantri Banyak Aku bawa dua kucing sih Tapi masih diterima enggak? Bisa ya? Tapi mau ngambilnya Enggak apa-apa Yaudah aku keluarin dulu Nanti kita baring Kalau udah selesai Oh oke deh Bayarnya nanti aja ya Pas ngambilnya Ini yang gak ada Petargonnya taruh dimana nih? Aku belum beli soalnya Oke maaf Ini yang lepas Dua ya Yang aren siapa namanya? Mumut Mumut? Iya Yang ini? Ini yang PC Ini Cio Loh Ini mau grooming Kamu juga punya kucing ternyata Ini gede banget Umur berapa itu? Ini satu setengah Iya Cocok? Ini jantan yang dibawa ke dalam Betinanya Udah berapa belum? Belum Baru-baru belajar Baru belajar dia Ini cekanit apa ini? Pignus Iya besek Iya besek banget tuh Udah bisa ditinggal ya mbak? Bisa Dulain ya mbak? Iya Alhamdulillah guys Udah selesai Ditinggal nanti Sore Aku baru ngambil Bukan sore sih Malam Ya bagus lah Masih ada yang mau nerima Yuk kita pulang Balik ke rumah Ketemu temen kantor Nggak satu kantor Tapi satu manajemen Karena kita adalah sister company Ternyata dia juga pecinta kucing Punya kucing Yaudah lah Untung masih ada yang mau terima grooming Walaupun dijanjiin ngambilnya malem It's okay Nggak apa-apa Yang penting Anak-anak berdua mandi hari ini Karena udah kelamaan nggak mandi Udah 3 minggu nggak mandi Aturannya aku mandiin sendiri Tapi karena aku nggak berani Motong kuku Ya sudah lah Aku groomingkan aja di pet shop Oke guys Aku sekarang mau pulang dulu ke rumah Mau balik Mau tidur dulu Nanti sore Aku update lagi Pas pada saat ngambil mereka ya Yaudah By the way Aku ucapkan terima kasih Kepada kalian yang udah support channel aku Yang udah subscribe channel aku Terima kasih banyak Yang belum subscribe Aku tunggu subscribe-nya ya Karena Satu subscribe dari kalian Adalah semangat baru buat aku Oke Dan satu lagi Subscribe itu gratis Tis-tis-tis Kalau kata Arfatar Jangan lupa di subscribe ya guys Terima kasih Udah di rumah guys Cepet kan Ya karena memang deket pet shopnya Itu deket sama rumah aku Paling lah cuman berapa ya 3 kilo Paling jaraknya dari rumah Ini aku sudah ada di rumah Udah di garasi Aku mau tidur dulu Capek guys Ngantuk Oh iya Ini kelanjutan yang tadi Barusan aku ada telepon dari Seven Nut Pet Shop Menginformasikan bahwa Cio dan Mumut sudah selesai Dan bisa dijemput So Aku mau ngejemput mereka Yuk ikut aku jemput mereka yuk guys Oh iya jangan lupa Pakai masker Karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku ya Walaupun sudah tidak PSBB lagi Tapi jangan lupa pakai masker oke Yuk kita berangkat Simput Cio dan Mumut Oh iya guys by the way Ini adalah pengalaman pertama Aku nge-grooming Cio dan Mumut di Seven Nut Mudah-mudahan aja hasilnya memuaskan Kalau memang hasilnya bagus Memuaskan sesuai sama keinginan aku Nanti kalau grooming ini sepenap lagi Akan jadi langganan gitu Karena aku memang orangnya begitu Lihat hasil dulu Kalau misalkan hasilnya oke Nanti akan diulangin lagi gitu Jadi di video kali ini tuh Bener-bener episodenya adalah Groomingnya Cio dan Mumut ya Jadi ikutin terus Tapi sayangnya Aku tidak bisa menyajikan Pada saat Cio dan Mumut di grooming Karena memang gak boleh masuk Yang kalau selain karyawan tuh Aku gak boleh masuk ke grooming area gitu loh guys So ya udahlah Ibaratnya ini cuman perjalanannya aja Ceritanya aja Historinya aja Hari ini aku ngebawa Anak bulu untuk grooming gitu loh guys Udah nyampe guys Aku mau masuk bulu ke dalam ya Mau ngambil Mumut dan Cio sekaligus bayar Mbak Ambil pucing Iya Yang warna coklat Satunya gak dapet kalbunya Iya Iya Nanti lu mau bayar dulu mbak Nanti ribet aku Bayar pagiannya dulu berapaan Pakai debit ya Ayo Ayo pulang wuh tuh udah bagus Mumut udah mandi guys Mbak aku bawa dulu satu dulu ya nggak bisa bawa Ayo pulang Mumut masuk mobil duluan Makasih ya Mbak Sudah selesai semua guys Yuk kita pulang Jadi guys ini aku sudah sama Tio dan Mumut Aduh wangi banget Emang kalau habis di grooming ya wangi banget gitu Bulunya lembut banget Itu dia di belakang tuh Hai Tio Tio Tuh Uh mekar ekornya Ya kan Ini Mana Mumut Nah itu Tuh Mumut tuh Kalian habis di grooming ya Pokoknya Pokoknya kalau habis di grooming tuh rasanya Gimana ya supaya kucing tuh biar nggak kotor lagi gitu loh guys Pernah nggak sih guys Kalian tuh para cat lover di rumah Misalkan habis nge grooming kucing ya Kan udah bersih banget udah bersih banget gitu ya Kayaknya gimana gitu supaya kucing itu nggak kotor lagi gitu selama seminggu gitu kan Ya udah masih wangi gitu kan Apa iya kucingnya di laminating Ada-ada aja ya So makanya aku tuh mandiin kucing seminggu sekali Tapi aku mandikan sendiri Karena itu kucingnya ini sudah 3 minggu nggak mandi Dan juga berbulan-bulan nggak aku bawa ke pet shop untuk di grooming Kukunya panjang dan sekarang ini sudah dirapihin kukunya Bulu-bulu di kaki di bagian paunya itu loh Di bagian paunya itu juga udah dirapihin Aku lihat barusan Cuman kayaknya masih kurang kering ya Masih lebih kering kalau misalkan aku nge-grooming sendiri Kayaknya nanti sampai di rumah bakal aku keringin lagi dia pakai hair dryer Yaudah aku mau balik dulu ya guys Oh ya by the way Ini tadi aku nge-grooming satu ekor kucing itu 85 ribu Karena grooming lengkap Artinya sudah termasuk mandi jamur juga Walaupun kucingnya nggak jamuran Seenggaknya mengantisipasi supaya nggak jamuran gitu loh guys Jadi totalnya 170 ribu untuk 2 kucing Kalau grooming biasa 60 ribu Karena sapu jamur emang mahal guys Jadi ya wajar lah kalau segitu Tapi aku nge-grooming Cio itu terakhir itu Kayaknya ada sudah mungkin 8 bulan yang lalu Grooming terakhir Cio di pet shop Kemudian aku grooming sendiri Mungkin nanti minggu depan aku grooming sendiri Aku akan bikin video buat kalian pada saat aku nge-grooming sendiri Oke? Buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis Dari pertama kali tadi nganterin sampai sekarang nggak jumput Aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang suka sama video aku Jangan lupa di-like Di-share juga boleh Yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih Yang belum subscribe Aku tunggu subscribe-nya ya guys Thank you for watching Don't forget to subscribe Like, share, and comment Bye-bye See you on next video